bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman tentunya sehat dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua dan Allah selalu memberikan nimat iman, islam kepada kita semuanya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa lagi, masih membahas kurang lebihnya yaitu adalah tanaman-tanaman hias teman-teman pada kali ini di puasa ini di bulan Ramadan ini Ramadan yang penuh berkah mudah-mudahan teman-teman selalu bisa memberikan yang terbaik kepada siapapun entah itu salam, entah itu senyum, ataupun itu adalah sedekah kepada teman-teman sehingga Allah mencatatnya disini adalah sebagai sebagai pahala ya nah oke teman-teman panjenengan disini sehat-sehat selalu dan mudah-mudahan riski selalu dilancarkan oleh Allah nah teman-teman tentunya teman-teman mengingat ya yang namanya jenis tanaman sansifera tentunya banyak sekali disini jenis-jenisnya terkait dengan tanaman-tanaman sansifera nah pada kali ini saya akan membahas untuk jenis sansifera yang kanan katanya disini adalah jenisnya pagoda teman-teman ya nah di hadapan panjenengan di hadapan saya sudah ada yang namanya jenis pagoda teman-teman nah disini nah jenis pagoda ini kurang lebihnya sama dengan jenis tanaman-tanaman lainnya teman-teman tentunya bukan masalah jenis dan seterusnya tapi yang akan kita bahas ini adalah kenapa dari segi daun ini begini nah ini teman-teman ya nah alasannya kenapa tentunya yang pertama ya yang pertama untuk daun bisa apa namanya busuk kayak begini itu disebabkan yang pertama itu adalah dari sisi penyiraman teman-teman nah mengingat dari jenis tanaman sansifera ini tidak suka yang namanya terlalu basah teman-teman akarnya karena apa bisa mengakibatkan yaitu adalah pembusukan pada daun teman-teman teman-teman bisa perhatikan sendiri maka dari jenis daun tersebut itu seolah-olah melepuh teman-teman nah ini melepuh nah sehingga menyebabkan dari tanaman tersebut atau mungkin dari daun itu sendiri tidak bisa segar seperti jenis tanaman-tanaman lainnya itu teman-teman ya sebenarnya jenis pagoda ini bagus teman-teman ya jenis pagoda ini bagus tetapi ya itu pagoda disini panas ya suka teman-teman ya jenis pagoda atau sansifera kayak begini suka panas tetapi dari segi penyiraman untuk jenis kayak begini itu tidak terlalu bisa banyak disiram akibatnya nantinya ya akan kayak begini teman-teman nah ada satu dua nah ada tiga ini teman-teman nah ini teman-teman ya ada tiga ada tiga kayak begini nah maka dari itu untuk teman-teman bisa diperhatikan dari pola atau poros daripada media ini harus betul-betul poros teman-teman nah ketika panjendengan ingin aman untuk jenis pagoda ini sebaiknya anda harus menggunakan pasir malang ya dicampur dengan sekam teman-teman nah insyaallah aman teman-teman nah kalau jenis ini nah ini hewan teman-teman ya ini dimakan hewan nah kayak begini krowak kayak begini dimakan hewan dan untuk sisanya insyaallah mungkin aman teman-teman ya kecuali dari beberapa daun disini nah kayak begini teman-teman ya dari beberapa daun nah hasilnya kayak begini ini terlalu becek teman-teman sehingga poros daripada air atau potnya tidak terlalu poros teman-teman nah alhamdulillahnya lagi disini nah ada anakannya juga teman-teman ya ada anakannya juga alhamdulillah nah keren maka dari itu sebetulnya untuk tanaman ini ini keren banget teman-teman ini bagus banget yuk kita budayakan disini mencintai untuk lingkungan kita khususnya untuk tanaman-tanaman hias kita sehingga bagaimanapun tanaman tersebut itu adalah makhluk ciptaan Tuhan ciptaan Allah sehingga kita bisa menyayangi dan juga kita bisa mencintai baik teman-teman terima kasih mungkin itu saja kurang lebihnya mohon maaf wabila taufiq wal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati